Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Trisakti Bekwang Anda gak diantara kalian yang punya burung hari ini sehat dua hari sehat tiba-tiba mati itu adalah masalah sepilih tapi terkadang kita tidak tahu penyebabnya apa nah mungkin itu ada kesalahannya disini beberapa waktu yang lalu saya pernah di chatting oleh teman saya bahwa burungnya yang dibeli dari tempat lain tiba-tiba mati saya waktu itu berpikir ke air minum karena yang saya tanya tempat minumnya pakai apa waktu itu nah pas dia jawab ternyata pakai model botol yang seperti ini model botol seperti ini itu bisa dipakai semua burung termasuk burung-burung jenis fin tapi terkadang ketika burung yang kita beli itu belum terbiasa dengan minum yang memakai model tabung seperti ini tentunya burung-burung tersebut tidak tahu posisi mana ada air yang bisa buat minum kemungkinan setelah saya analisa ternyata memang betul apa yang saya analisa tersebut jadi buat teman-teman yang memiliki burung baru beli atau baru piara burung yang coba-coba pakai model dispenser model seperti ini ada kalanya model seperti ini bisa menyebabkan burung kesulitan dalam mencari air minum yang mereka minum teman-teman mungkin pernah merasakan tiba-tiba burungnya mati ya mungkin salah satunya disebabkan oleh faktor burung tersebut tidak bisa minum di tabung tersebut buat teman-teman yang baru mulai baru piara burung yang kita coba coba pelajari dulu bagaimana peternak sebelumnya itu memberikan air minum ada kalanya beberapa peternak memang tidak memakai model tabung yang seperti yang saya pakai tapi model cepuk yang biasa dipakai buat air minum ketika burung tersebut kita beli itu burung tersebut tidak bisa meminum ketika kita memberikan model tabung seperti yang sekarang saya pakai ini ketika teman-teman nanti dapat burung baru atau beli burung baru ditanyakan dulu lah kalau memang kita mau memakai model tabung seperti ini jadi model tabung seperti ini sebenarnya lebih simpel lebih praktis karena kita tidak perlu apa namanya kalau pun kita males pun dua hari sekali tidak kita ganti airnya pun tidak masalah tapi yang jadi masalah ketika kita memakai model cepuk yang yang modelnya mungkin seperti ini nah kalau model cepuk seperti ini itu yang jambang dimasuki oleh kotoran atau kotoran burung bekas-bekas makanan pun biasanya si burung akan terjatuh ke sini untuk model-model tabung seperti ini sebenarnya lebih praktis tapi ada kalanya itu mematikan si burung untuk teman-teman yang baru mulai baru baru melihara burung pelajarilah dulu karakter si burung tersebut apakah si burung tersebut sudah terbiasa dengan model tabung seperti ini atau terbiasa dengan model cepuk yang modelnya seperti ini karena ketika salah langkah kita memberikan tabung air minum yang modelnya tabung seperti ini ternyata burung tidak terbiasa dengan meminum di tempat tabung seperti ini itu akan membahayakan si burung tersebut karena mereka tidak tahu dimana mereka minum tempat minumnya mereka dan itu pun biasanya 1-2 hari burung tersebut akan lama-lama lemes dan ketika kita tidak kontrol bisa ya lama-lama terjadi kematian hal sepele ternyata kita tidak sampai sampai menggali sampai menggali ke situ artinya kita tidak paham bahwa burung-burung tersebut ada yang memang familiar dengan model tabung atau model cepuk seperti ini jadi teman-teman yang baru mulai meyara burung usahakan pantau lah burung tersebut kalau memang modelnya yang kita pakai tabung seperti ini jadi jangan sampai burung tersebut tidak minum selama 1-2 hari dan itu biasanya akan menyebabkan kematian plus minusnya model tabung seperti ini memang kita praktis air tetap dalam keadaan bersih karena tidak terjadi kotor tapi minusnya ketika burung tersebut tidak terbiasa dengan model tabung itu akan menyebabkan si burung tersebut kesulitan dalam mencari air minumnya jangan sampai salah untuk memberikan tempat model air minum yang ada di tempat kalian karena pelajari dulu burungnya itu sudah terbiasa dengan tabung atau model cepuk kalau terbiasa dengan cepuk ya bakal model yang cepuk kalau yang terbiasa dengan dispenser mau model cepuk pun bisa mau model dispenser pun bisa itu saja tip hari ini teman teman model tabung atau model cepuk yang jadi pilihan di tempat kalian tentunya semua pilihan itu ada di tangan kalian mana yang terbaik mana yang membuat kalian lebih nyaman dalam melihara burung itu yang menjadi sumber kesusahan kalian itu saja semoga ilmu ini bermanfaat Assalamualaikum marahmatullahi bermanfaat bermanfaat terbiasa